dia ini ternyata lebih suka di penjara guys ya aku lebih suka disini soalnya gak ada yang bully aku disini bahkan juga penjaga-penjaganya juga baik sering ngasih mainan ke aku gitu bahkan guys si josep ini tuh dia gak tau kalau dia itu mau di yo what's up guys welcome back to Rizky Aulia channel jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas sebuah kasus tentang seorang narapidana dia itu dieksekusi mati dan dia itu tidak bersalah tetapi dia malah senang guys nah gimana guys bingung gak? narapidana dieksekusi mati gak bersalah tapi dia malah senang jadi guys ada seorang pria dia itu sebenarnya gak mengambil nyawa siapa-siapa tapi dia itu ngaku kalau dia itu sudah mengambil nyawa seseorang gimana sampai sini makin bingung gak gangan guys? kalau makin bingung makanya simak video ini sampai habis guys biar gue jelasin semuanya sampai bahkan guys seorang ini tadi tuh dieksekusi ataupun jatuhi hukuman mati dia padahal dia itu gak ngelakuin apa-apa sama sekali ya tapi karena dia sudah mengakuin semuanya jadi ya dia itu dijatuhi hukuman mati nah penasaran gak sama videonya gimana? bakal dicabut atau enggak sih hukuman matinya ini? atau dia ini tetap dieksekusi mati? makanya tonton terus video ini sampai habis guys tapi sebelum ke videonya seperti biasa jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video yang sangat menarik yang ada di channel gue ini guys dan sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah tetap support channel ini dan ayo bersama-sama support channel ini dengan cara subscribe biar menuju 10.000 subscriber di waktu yang dekat ini guys dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas ini dia kasusnya Joe Erady Joe Erady adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 29 April tahun 1915 dia ini terlahir dari orang tua yang bernama Henry Erady dan juga Mary Erady Korea ini merupakan seorang imigran yang baru pindah dari Suriah ke Amerika Serikat alasan mereka pindah karena sang ayah itu mendapatkan sebuah pekerjaan baru di tempat ataupun di perusahaan baja terbesar yang berada di Pueblo, Colorado dan juga disana tuh mereka mendapatkan sebuah fasilitas yakni rumah sederhana dari tempat kerja ayahnya tadi Joe Erady memiliki dua orang adik yang bernama Emilia Rose dan juga George namun umur si Joe ini sangat berbeda jauh dengan umur adik-adiknya kalau dilihat dari fisiknya guys ya si Joe ini ya mirip-mirip aja sama manusia biasa gitu sama ya kayak kita-kita biasa gini tetapi guys si Joseph Erady ini memiliki keterbelakangan mental atau dengan kata lain si Joe ini dia itu memiliki keterbatasan di mentalnya guys tetapi Joe ini adalah seorang anak yang penurut dan juga pemalu dan si Joe Erady ini memiliki IQ itu hanya 45 guys ya bisa dikatakan IQ si Joseph ini sangat jauh di bawah batas IQ normal manusia pada umumnya dia juga ini hanya dapat berbicara beberapa kata saja si Joe ini juga dia itu tidak bisa memindahkan benda-benda yang ada di sekelilingnya guys dan sayangnya di sekolah pun si Joseph Erady ini menjadi korban bullying dari teman-temannya hal ini membuat pihak sekolah memutuskan agar Joe ini dirumahkan saja oleh kedua orang tuanya karena Joe ini dianggap tidak dapat mengikuti pembelajaran dan juga dapat mengganggu proses belajar-mengajar teman-temannya yang lain nah beberapa tahun kemudian tiba-tiba sang ayah ini mendapatkan sebuah kabar bahwa ayahnya ini dipecah dari perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya dan saat itulah masa-masa yang sangat sulit di keluarga mereka ini guys oleh karena itu ayahnya mulai bertanya-tanya kepada tetangga-tetangga yang ada di tekan mereka ayah itu bertanya di mana saya ini harus menyengolahkan anak saya ini akhirnya para-para tetangga ini pun menyarankan kalau si Joseph ini lebih baik dimasukkan ke sekolah luar biasa ataupun SLB guys Joe pun bersekolah di sana mulai dari umur 10 tahun sampai dia dewasa tapi guys lagi-lagi di sana itu dia tidak ada perkembangan terhadap mentalnya dan juga guys yang lebih disayangkannya lagi di sekolah lama dan sekolah barunya ini ya sama aja gitu dia ini juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan teman-teman sebelumnya yaitu dia itu menjadi korban bullying dan juga penganiayaan nah pada tanggal 14 Agustus tahun 1936 Joe ini pun tidak sanggup lagi menahan penganiayaan dan juga pembulian yang dilakukan oleh teman-temannya ya gimana gitu ya kan guys dia itu kan juga manusia ya masa dia itu bisa tahan kalau mau dibully kalau mau disiksa setiap hari gitu ya kan gak masuk akal lah ya pastinya dia gak kuat sama perlakuan ataupun pembulian dan juga penganiayaan oleh teman-temannya gitu guys akhirnya dia itu memutuskan untuk kabur dengan menggunakan sebuah kereta coba kalian bayangin ya guys ya seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental dia itu naik kereta gitu ya kan ya otomatis pada saat dia sudah naik ke kereta itu pastinya ya dia akan bingung gitu ya kan akhirnya karena dia bingung gitu ya kan akhirnya yaudah dia itu mengikuti jalan keretanya aja gitu pokoknya ikut alur aja keretanya kemana dia juga kemana gitu dan sampailah kereta itu berhenti di sebuah kota yang bernama Wiyoming ini adalah kota tetangga dari kota asalnya yaitu Pueblo tadi sesampainya dia di kota itu yaudah dia itu tetap menjadi orang yang bingung-bingung gitu guys dia itu kayak pelangak, pelongo gitu ya kan lihat-lihat sekitarnya gak ada yang dia kenal gitu ya kan guys nah pada saat dia sudah sampai di kota itu tiba-tiba ada sebuah kasus yang lagi rame diperpincangkan di kota asalnya guys jadi kasus itu bermula pada tanggal 14 Agustus tahun 1936 di Pueblo, Colorado polisi dapat laporan dari sebuah keluarga yang kehilangan anaknya polisi langsung datang ya kan polisi sampai yaudah langsung aja kayak biasanya bertanya-tanya kepada orang sekitar kedua anak yang hilang ini bernama Barbara dan juga Dorothy Drain Barbara baru-baru 12 tahun sedangkan si Dorothy ini sudah berumur 15 tahun mereka hilang dari rumah tanpa jejak sama sekali guys terus polisi tanya ya kan, kok bisa hilang? kronologinya gimana? akhirnya orang tuanya jawab gitu ya kan gini pak jadi tadi tuh kita lagi keluar sebentar gitu ya kan terus kita tuh suruh si Barbara sama Dorothy ini jaga rumah gitu dan di rumah itu cuma ada mereka berdua doang nah pas kita balik ke rumah tiba-tiba pintu rumah kita itu udah kebuka pak dan pas kami masuk Barbara sama Dorothy ini udah gak ada lagi di dalam yaudah ya kan akhirnya kepolisian Pueblo ini meminta bantuan kepada polisi-polisi yang ada di sekitar mereka tujuannya buat ngisir-ngisir kota mereka siapa tau ya kan kalau pelakunya itu kabur sampai ke kota mereka gitu guys polisi ini bilang pokoknya kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan langsung aja karena tangkap orangnya yaudah ya kan disebarinlah informasinya itu dan gak lama kemudian informasi itu didapat oleh kepolisian yang ada di kota Wyoming tadi ada seorang detektif yang bernama detektif Karol dia ini sama temen-temennya itu melakukan penyisiran gitu guys nah pada saat si detektif Karol ini sedang melakukan penyisiran tiba-tiba mereka ini ngeliat ada seorang pria yang lagi jalan di pinggir rel kereta dan pria ini tuh dia berjalan sambil ketakutan gitu guys pokoknya dia tuh jalan di pinggir rel kereta itu dia tuh sambil ketakutan gugup ya kan makanya polisi-polisi ataupun detektif ini curiga sama dia nah tanpa berlama-lama lagi guys detektif ini pun langsung saja menangkap dia dan membawanya ke kantor polisi untuk ditanya-tanya lebih jauh lagi nah pria yang ditangkap ini guys yaitu si Joseph R.D. tadi nah akhirnya dia ini diintrogasi selama seharian gitu guys detektif nanya ya kan lu dari mana? si Joseph pun jawab saya dari Pueblo Corolado pak nah pas banget ya kan sampai akhirnya pas polisi tanya nih ya kan lu tau gak tentang kemana hilangnya si Barbara dan juga Dorothy? kemana mereka? si Joseph ini langsung jawab saya yang nyuliknya saya adalah pelakunya akhirnya ditanyain terus kan dia seharian tuh pokoknya dia diintrogasi dan juga ditanya-tanyain sama kepolisian ataupun detektif situ sampai besoknya guys detektif Karol ini menghubungi kepolisian yang ada di Pueblo tadi si detektif Karol bilang ya kan dia telepon ke kepolisian yang ada di sana pak ini saya sudah menemukan pelakunya tapi guys tiba-tiba kepolisian Pueblo ini menjawab kita juga udah mendapatkan pelakunya yang asli juga ini dia juga udah ngaku dan juga ada bukti-bukti yang memberatkan dia nah disini si detektif Karol itu bingung dia ya kan kemarin si Joseph bilang kalau dia pelakunya tapi kok tiba-tiba di Pueblo udah ada pelaku yang lain lagi? akhirnya si detektif Karol ini pergi lagi ke Joseph ya kan ngobrol gitu nah terus si detektif Karol ini bilang lagi ke si Joseph katanya itu pelakunya udah ditangkep berarti kamu bohong ya? si Joseph bilang enggak kok pak saya enggak bohong saya lah pelakunya saya ada sama orang itu pada saat kejadian terus detektif Karol ini hubungi lagi kepolisian yang ada di Pueblo sana mereka ngobrol-ngobrol gitu ya kan tapi akhirnya mereka tuh mendapatkan keputusan kalau si Joseph ini disuruh pulangkan ke kota asalnya yaitu di Pueblo tadi guys nah akhirnya dia pun sudah dibawa ke Pueblo dia ditahan sana dan juga diintrogasi lebih jauh lagi di Pueblo itu disana si Joseph diperiksa dan juga ditanya-tanya oleh kepolisian yang ada si Joseph ini tetap kekeh kalau dia itu adalah pelakunya bahkan guys si Joseph itu menceritakan secara detail bagaimana kejadiannya itu berlangsung intinya dia itu menjelaskan gimana dia memperlakukan kedua gadis tersebut si Joseph ini bilang kalau dia itu ngelakuinnya memakai sebuah stick nah tapi pas pelaku aslinya yaitu si Frank ditanya sama detektif lu waktu di tempat kejadian sama Joseph ya kalian berdua ya jujur aja Frank jawab ya kan enggak kok pak saya ini melakuinya sendirian tambah bingung lagi ya kan detektif-detektif ini disini kasusnya itu udah mau kelar tapi tiba-tiba ada lagi yang bikin pusing mereka oh ya guys BTW ini si Barbara dan juga Dorothy ini sudah ditemukan Barbara berhasil selamat tapi sayangnya Dorothy harus kehilangan nyawa polisi pun langsung melakukan investigasi lagi yaitu ke crime scene-nya gitu ke tempat Barbara sama Dorothy ini diculik nah di tempat itu polisi itu sama sekali gak menemukan stick yang dimaksud oleh Joseph tadi guys dan juga rumahnya si Joseph ini digeladah sama polisi tetapi polisi tetap tidak menemukan barang-barang yang dimaksudkan oleh si Joseph tadi intinya gak ada bukti konkret yang memperatkan bahwa si Joseph ini adalah pelaku aslinya nah disini orang tuanya si Joseph itu udah mulai panik dia guys orang tuanya itu langsung bilang aja ke polisi gitu ya kan kalau anaknya itu mempunyai keterbelakangan mental gitu terus dijelaskan juga ya kan jadi si Joseph ini dia itu udah berumur 20 tahun pak tapi dia itu masih memiliki kelakuan ataupun sifat kayak anak yang masih berusia 5 tahun gitu nah setelah orang tuanya itu sudah menjelaskan secara lebar-lebar ya kan dan juga polisi tidak menemukan barang bukti apapun yang bisa memberatkan si Joseph ini tapi tetap aja guys si Joseph ini dijadikan sebagai tersangka dan juga gue tuh sama sekali gak tau atas dasar apa si Joseph ini dijadikan sebagai tersangka gitu akhirnya yaudah ya kan si Joseph dan si Frank ini disidang mereka nah pada saat persidangan dimulai si Barbara ini ataupun si korban penculikan tadi ini dia itu datang juga ke persidangan itu guys nah terus si Barbara ini ditanya deh ya kan lu ngeliat gak muka si Joseph pada saat di hari itu terus si Barbara ini bilang ya kan hmm waktu itu enggak sih cuman mungkin aja si Joseph waktu itu ada di belakang saya pak karena waktu penutup muka saya dibuka sekilas saya itu cuman ngeliat wajahnya ataupun mukanya si Frank doang tapi saya sama sekali gak ngeliat kalau si Joseph itu ada disitu tapi ya mungkin aja si Joseph ini di belakang saya ya tapi juga saya gak tau pak tapi BTW kok si Barbara ini langsung kenalin si Frank gitu ya kan ya karena si Frank ini adalah mantan pegawai papanya si Barbara dan juga Dorothy guys nah jadi guys ceritanya si Frank itu dipecat pada hari itu ya kan nah di hari itu juga pada saat hari dimana dia dipecat dia itu menculik si Dorothy dan juga Barbara ini mungkin karena dia dendam gitu ya kan karena dipecat sama papanya yaudah anaknya aja diculik sama dia gitu ya kan dan juga di pengadilan ini si Frank itu udah kekeh kalau dia yang melakukan semuanya dan juga dia itu bilang kalau dia itu ngelakuin sendirian gak ada siapapun yang bersama dirinya dan juga dia bilang ya kan bahkan pak saya itu gak kenal sama laki-laki si Joseph ini tuh saya gak kenal sama dia nah yaudah ya kan setelah itu di pengadilan itu juga ada pengacaranya si Joseph ini terus di pengadilan kalau pengacaranya itu udah bilang kalau si Joseph ini memiliki keterbelakangan mental gak mungkin lah dia ngelakuin kayak gitu soalnya otaknya itu masih kayak anak 5 tahun jadi ya gak mungkin dia ngelakuin semua itu tapi entah atas dasar apa tiba-tiba hakim memutuskan Frank dan Joseph ini dijatuhi hukuman mati ya kalau si Frank oke lah ya kan kalau dijatuhi hukuman mati gitu guys tapi si Joseph ini gak ada bukti yang konkrit tapi ah gimana ya dia tuh tetap dijatuhi hukuman mati guys kalau si Frank tadi oke lah ya kan polisi punya bukti-buktinya yaitu kapak yang ada bercak darahnya dan juga si Frank ini ngaku juga kalau dia yang ngelakuin nah si Joseph ini polisi tuh gak menemukan barang-barang konkrit yang bisa memberatkan dia tapi ya tetap aja guys dia dihukum mati kayaknya ini hakimnya juga memiliki kelelianan mental gitu ya guys ya kayak gak masuk akal gitu loh nah setelah itu pengacara si Joseph R.I.D. ini mengajukan permohonan banding gitu ya kan seenggaknya hukuman si Joseph ini diringanin lah jangan sampai hukuman mati gitu akhirnya ya diajuin banding gitu ya kan akhirnya diterima terus mereka sidang lagi nih guys nah sampai-sampai pada saat persidangan lanjutan itu pengacara si Joseph ini membawa 3 pesikiater dari berbagai negara ataupun dari 3 negara pokoknya pesikiater-pesikiater ini yang sudah ahli gitu ya kan ahlinya ahli gitu guys dan pada saat dites ya Joseph ini memang benar dia itu hanya memiliki IQ 45 yaudah ya kan dibawa ke persidangan terus si pesikiaternya ini juga udah bersaksi gitu ya kan sampai-sampai guys mantan gurunya si Joseph ini juga ikut ke persidangan untuk bersaksi gitu ya tujuan itu ya untuk membenarkan kalau si Joseph ini ya betul-betul kalau dia itu mempunyai keterbelakangan mental guys yaudah ya kan akhirnya didatangin semua udah didatangin semua tapi sayangnya ya guys ya si hakimnya itu masih kekeh sama keputusannya keputusannya pun tidak berubah sama sekali Joseph ini pun tetap dijatuhi hukuman mati hakim macam apa nih ya kan guys aduh gak paham lah gue aduh nah sampai di tahun depannya yakni tahun 1937 si Frank ini dieksekusi mati terlebih dahulu ataupun duluan dieksekusi matinya gitu guys dan kalian tau guys waktu si Joseph ini ditanya dia ini ternyata lebih suka di penjara guys dia itu bilang gini guys ya aku lebih suka disini soalnya gak ada yang bully aku disini bahkan juga penjaga-penjaganya juga baik sering ngasih mainan ke aku gitu bahkan guys si Joseph ini tuh dia gak tau kalau dia itu mau dieksekusi mati nah terus di tahun 1939 itu tahun dimana si Joseph R.I.D. ini dieksekusi mati nah waktu detik-detik sebelum si Joseph ini dieksekusi si Joseph ini diliatin dulu gitu ya kan dan dibilang nah jadi kamu nanti dihukum mati ataupun dieksekusi mati dengan cara dimasukkan ke gas chamber ini ataupun itu adalah ruangan beracun gitulah ya kan nah setelah ditunjukin ataupun dibilang seperti itu si Joseph ini dengan polosnya dia tanya ya kan emang itu apaan ya langsung dijawab ya kan ya itu adalah tempat orang dieksekusi mati orang bakalan mati dengan gas beracun yang ada di dalam sana Joseph jawab lagi ya kan masa cuman gara-gara gas doang orang bisa meninggal sih dia bilang gue mah gak bakalan meninggal kalau cuman ngirup asap ataupun ngirup gas gitu doang ah gue gak bakalan meninggal lah dia jawab bayangkan guys dia tuh jawab kayak gitu guys saking polosnya guys duh bayangin aja udah gimana ya kasian banget ya guys ya bahkan sampai detik ini pun dia sendiri tuh tidak tau kalau bentar lagi tuh benar-benar ya nyawanya itu udah bakalan melayang gitu guys yaudah ya kan setelah ditunjukin akhirnya si Joseph ini dibawa ataupun ketemu dengan seorang pastor ya udah kayak biasa biasa gitu ya kan kayak diomong-omongin gitu dan kalian tau guys si Joseph ini permintaan terakhirnya ataupun makanan terakhir yang dia minta sebelum dia di eksekusi apa jadi si Joseph itu cuman minta makan ice cream doang guys dia akhirnya makan ice cream dengan sambil mukanya kayak bahagia banget gitu guys bener-bener kayak anak kecil yang dikasih ice cream gitu nah habis makan dia pun langsung dimasukkan ke dalam gas chamber dia itu diantar sama pastornya gitu ya kan bahkan guys waktu dalam perjalanan ke gas chamber ini si Joseph ini jalan dengan muka yang sangat bahagia dia senyum gitu guys dia tuh bener-bener kayak gak tau kalau nyawanya itu udah di ujung-ujung sangat-sangat ujung gitu dia gak tau guys ngebayangin aja gimana ya guys udah miris banget gitu udah kasihan 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 akhirnya dia pun dieksekusi mati dengan ya dengan bahagia orang-orang biasanya kalau dieksekusi mati gitu ya kan tegang takut gitu ya kan tapi kalau si Joseph ini enggak guys dia sama sekali gak takut bahkan dia senyum-senyum senang gitu deh ya kan pokoknya intinya tuh kayak dia tuh bahagia banget dia tuh di depan mautnya dia senyum ya kan masuk ke dalam gas chamber tuh dia senyum kasihan banget ya guys ya gue kok ngebayangin tuh kasihan banget bener sih dan ya akhirnya si Joseph Erdi meninggal dunia di tahun 1939 karena dieksekusi di gas chamber tapi gak berhenti disitu aja guys pada tahun 2007 banyak lagi aktivis-aktivis gitu ya kan jadi ada salah satu organisasi yang non-profit kayak mereka tuh curiga sama kasus si Joseph Erdi yang dulu itu kayak mereka tuh gak rasa ada yang salah deh sama kasus ini sampai akhirnya mereka ini menguak lagi kasus si Joseph Erdi ini guys sampai akhirnya di tahun 2011 mereka telah memecahkan dan memutuskan kalau si Joe Erdi ini tidak bersalah dia tuh jadi sah dia tuh gak bersalah sama sekali ya seenggaknya nama si Joseph Erdi ini bersih lah gitu guys ya itulah tadi kasusnya si Joseph Erdi tapi ini gue gak tau ya guys bener atau enggak yang dikatakan oleh si detektif Carol tadi yang dibilang kalau si siapa tadi si Joseph itu ngaku bahwa dia adalah pembunuhnya bisa aja ya kan si detektif ini mungkin mau naik pangkat dengan cepat yaudah dia tuh memanfaatkan si Joseph karena dia tahu Joseph ini memiliki keterbelakangan mental soalnya ya dia tuh gak tau apa-apa juga ya kan ya bagaimana tau akhirnya tuh cuma 45 guys bisa aja ya kan si detektif ini paksa dia buat ngaku gitu ya kan pokoknya apa yang aku bilang kok juga harus bilang gitu di depan orang-orang ya ya tapi sekali lagi gue bilang itu cuma teori gue sendiri guys kan juga banyak juga kasus-kasus yang lain gitu ya kan kalau polis ini paksa buat anak kecil ngaku dan setelah ngaku itu ya kan selesai kasusnya ini akhirnya dia naik pangkat ataupun ya apalah gitu guys tapi bisa aja si Joseph ini ngaku aja dia gitu ya kan soalnya kan dia gak tau apa-apa juga dia gak tau yang mana yang benar gak tau mana yang salah yaudah dia akhirnya berbicara seperti itu aja soalnya ya kan kita tau dia itu memiliki IQ 45 seperti anak 5 tahun dia tuh gak tau apa-apa jadi yaudah dia berbicara aja seperti itu tapi kalau menurut kalian gimana nih guys bener gak kalau si Joseph ini dia ngaku atau memang ada kecurangan-kecurangan di dalamnya coba langsung aja kalian komen di bawah ini ya guys dan gue mau ngingetin buat kalian yang punya kasus-kasus menarik boleh kalian komen di bawah ini ataupun langsung aja DM ke Instagram gue yang ini guys karena kalau menurut gue itu menarik pasti nanti gue bakalan bahas guys oke segitu dulu videonya kalau kalian suka jangan lupa kalian klik tombol like dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya dan yang paling penting jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sekian dulu gue Rizky Oliya sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati